Halo kok friends, disini kita memiliki soal tentang fenomena kuantum Di soal, ditanyakan adalah pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik adalah Nah, jadi kita harus ngecek satu persatu dari setiap opsinya Kita simak dulu dari opsin A Peristiwa dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang Nah, jadi disini yang perlu diperhatikan bahwa peristiwa efek fotolistrik ini Dapat dijelaskan dengan menganggap bahwa cahaya itu sebagai partikel, bukan sebagai gelombang Jadi disini cahaya dianggap sebagai partikel Maka ada teori bahwa cahaya ini memiliki paket-paket energi yang kita sebut namanya foton Nah, foton ini seolah-olah nanti dia akan menumbuk si elektron yang ada di dalam logam Nah, jadi konsepnya disini kan kalau ada suatu tumbukan berarti ya terjadi pada partikel Maka dianggaplah bahwa si cahaya ini sebagai part partikel Sehingga si elektron bisa terlepas dari si logamnya Ya, jadi yang A ini tidak tepat ya Nah, salah ya Kemudian yang B Elektron yang keluar dari permukaan logam akan berkurang jika frekuensi cahayanya diperbesar Nah, disini elektron yang keluar dari permukaan logam akan berkurang Nah, padahal banyaknya jumlah elektron yang lepas bergantung oleh besar kecilnya intensitas cahaya atau gelombang elektromagnetik Frekuensi itu mempengaruhinya adalah besar energi dari si elektron terlepasnya Nah, jadi yang B salah Kemudian yang C Intensitas cahaya tidak mempengaruhi energi elektron yang keluar dari permukaan logam Nah, besar energi elektron saat terlepas dari permukaan logam dipengaruhi oleh frekuensi Jadi, bukan oleh si intensitas Nah, karena disini kan dijelaskan intensitas tidak mempengaruhi Jadi, kemungkinan jawaban adalah yang C ya Nah, sebelumnya kita cek dulu untuk yang D Efek fotolistrik terjadi pada daerah inframerah Nah, jadi efek fotolistrik ini terjadi pada gelombang elektromagnetik yang ditembakkan ke dalam permukaan logam Jadi, tidak hanya inframerah Bisa saja suatu logam tertentu Batas ambangnya bukan di inframerah Bisa juga di gelombang cahaya tampak Jadi, intinya boleh digunakan gelombang elektromagnetik Tetapi, harus memenuhi syaratnya Yaitu frekuensinya harus lebih besar daripada frekuensi ambang logamnya Jadi, yang D salah ya Tidak tepat Kemudian yang E Efek fotolistrik akan terjadi asalkan intensitas cahaya mengenai logam cukup besar Sudah dijelaskan di atas bahwa secara terjadinya efek fotolistrik itu Frekuensinya harus lebih besar daripada frekuensi ambang logamnya Jadi, kalau disini intensitasnya kita perbesar tetapi frekuensinya tidak memenuhi syarat Maka tetap tidak akan terjadi namanya efek fotolistrik Jadi, dijelaskan lagi bahwa efek fotolistrik itu terjadi apabila frekuensi gelombang elektromagnetik yang mengenai logam Harus lebih besar daripada frekuensi ambang logam Atau energi foton gelombang elektromagnetiknya Lebih besar daripada energi ikat logamnya itu sendiri Ya, jadi, pernyataan E itu salah Maka disini kita bisa simpulkan bahwa jawabannya yang tepat itu adalah yang C Oke, my friends Sampai jumpa lagi di soal selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe